Hai, saya Iqbal, selamat datang di JB Story Bagaimana jika ilmu pengetahuan bertemu dengan hal-hal mistis yang tidak masuk akal? Di episode pertama pada season kedua ini, Dr. Lightman akan berhadapan dengan kasus supranatural Oke, without any further ado, langsung saja kita ke alur ceritanya and welcome to JB Story Scene dibuka dengan memperlihatkan situasi di sebuah kamar hotel Terlihat ada seseorang yang sedang melakukan kekerasan di dalam kamar bernomor 202 tersebut Namun ternyata semua itu adalah penglihatan supranatural dari seorang mahasiswi jurusan hukum bernama Trisa Trisa kemudian mendatangi Dr. Lightman yang sedang mempromosikan buku terbarunya Saat meminta tanda tangan, Trisa lalu meminta bantuan dari Dr. Lightman karena polisi tidak percaya atas semua yang ia katakan Trisa menjelaskan bahwa ia telah melihat sebuah kejadian pembunuhan Tapi kejadian itu tidak dilihatnya secara nyata alias dia melihatnya dari indera ke-6nya Dengan kata lain, Trisa seperti seorang cenayang Di kantornya, Dr. Lightman menjelaskan kepada Dr. Foster tentang apa yang dialami oleh Trisa Dr. Foster sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan kasus cenayang ini Namun Dr. Lightman bersikukuh untuk mendalami kasus Trisa karena menurutnya pasti ada penjelasan ilmiah di balik ini semua Kedua dokter ini pun lalu menanyakan lebih detail tentang penglihatan yang Trisa alami Trisa berkata bahwa dalam penglihatannya itu Di kamar hotel nomor 202, ada seorang pria berbadan tinggi, berambut hitam pendek dan bermata biru Pria tersebut terlihat sangat panik dan ada darah di mana-mana Namun Trisa tidak tahu siapa pria tersebut dan siapa korbannya Trisa hanya melihat sebuah asbak yang jatuh kemudian si pria tersebut lari Setelah Trisa menjelaskan penglihatannya, Dr. Lightman menjelaskan ada tiga kemungkinan yang terjadi Kemungkinan pertama, Trisa mengalami sebuah penyakit Yang kedua, mungkin Trisa memang seorang cenayang Atau tiga, Trisa merupakan saksi atas sebuah pembunuhan namun tidak seorang pun percaya kepadanya Dr. Lightman meminta Dr. Foster agar mereka bisa menyelesaikan kasus ini Dr. Foster memberitahu Dr. Lightman bahwa mereka memiliki pekerjaan lain Yaitu memberikan penilaian kepada bakal calon Hakim Mahkamah Agung bernama Hakim Siman Hasil penilaian itu akan menentukan apakah Hakim Siman layak untuk dicalonkan atau tidak Saat bertemu Hakim Siman, Dr. Lightman terlihat tidak terlalu tertarik untuk mengerjakan kasus itu Sehingga ia menyuruh Torres untuk melakukan hal tersebut Raymond sangat kesal melihat tingkah Dr. Lightman yang terkesan meremehkan pekerjaan itu Dr. Lightman menanggapinya dengan berkata bahwa Torres adalah wanita yang sangat berbakat Dan Dr. Lightman percaya Torres pasti bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut Tiba-tiba Zoe mantan istri Dr. Lightman datang ke kantor Ia mengabarkan bahwa dalam waktu dekat Zoe akan pindah ke kota Chicago untuk membuka firma hukumnya sendiri Ia juga akan membawa Emily kesana bersamanya Mendengar hal ini Dr. Lightman menjadi sangat terkejut Terlihat wajah Dr. Lightman tidak bisa terima jika ia harus berjauhan dengan anak perempuan yang sangat ia sayangi Dr. Lightman kemudian kembali ke ruangan untuk mencari Trisa Namun ternyata Trisa sudah pergi dari tempat itu Dr. Lightman lalu mendatangi hotel yang Trisa lihat di pandangan supranaturalnya Saat masuk ke hotel itu Dr. Lightman disambut oleh si resepsionis Tanpa sepengetahuan pria tersebut Dr. Lightman mengambil kunci kamar nomor 202 Setelah masuk ke kamar itu disana Dr. Lightman melihat banyak ceceran darah Dr. Lightman segera memanggil Raymond untuk menyelidiki temuan ini Namun Raymond dan rekan polisinya berkata bahwa hampir semua hotel ese-ese di kota tersebut kondisinya pasti seperti itu Raymond juga berkata bahwa temuan ini tidak berarti apa-apa Karena dalam kasus ini tidak ada korbannya Tidak ada korban berarti tidak ada kejahatan Lalu kita diperlihatkan Torres yang sedang mewawancarai Hakim Simon Hakim Simon memandang sebelah mata Torres karena ia merasa Torres masih sangat muda dan tidak punya kapasitas yang cukup untuk melakukan penilaian kepadanya Hakim Simon juga berkata dalam pengalamannya Siapapun yang berusia di bawah 35 tahun Biasanya mereka bodoh dan tidak tahu apa-apa Mendengar hal itu, Torres terdiam membisu Torres kemudian membawa beberapa dokumen terkait putusan yang pernah dijatuhkan oleh Hakim Simon Satu persatu ia sebutkan sambil melihat micro expression Pak Hakim Saat menyebut putusan terkait seorang pria bernama Ohio George Micro expression Pak Hakim menunjukkan rasa takut Ohio George adalah seorang pria gelandangan yang dijatuhi hukuman seumur hidup Karena terbukti telah memperkaos seorang nenek 56 tahun bernama Margaret Lane Saat Torres menanyakan lebih dalam kasus itu Pak Hakim terlihat sangat kesal dan mengucapkan kata-kata yang merendahkan Torres Torres lalu membalasnya dengan berkata Torres kemudian menjelaskan kepada Raymond bahwa Pak Hakim Simon adalah pembohong Yang telah berselingkuh dengan seorang wanita bernama Nicole Lane Nicole adalah anak dari Margaret Lane Dari sebuah rekaman video, saat Nicole menyebut nama Pak Hakim Bola matanya membesar dan suaranya tiba-tiba menjadi berat Ini adalah micro expression saat seseorang merasa tergugah atau sedang merasakan jatuh cinta Dengan kata lain Pak Hakim terlibat perselingkuhan saat menangani kasus Ohio George Sehingga hal ini mempengaruhi keputusan yang diambil olehnya Mendengar hal itu Raymond menjadi kesal Menurut Raymond penilaian Torres menjadi kabur karena ia menggunakan perasaan pribadinya dalam menilai Pak Hakim Raymond menambahkan saat Torres menjadikan ini sebuah masalah pribadi Maka Torres sudah kehilangan hak untuk membuat keputusan Mendengar hal itu Torres hanya diam membisu Di kamar hotel dokter Lightman membaringkan tubuhnya sambil memikirkan apa yang sebenarnya terjadi Tiba-tiba ada seseorang yang membuka pintu Dokter Lightman segera bersembunyi ke dalam lemari Terlihat seorang wanita sedang mencari sesuatu di bawah tempat tidur Ternyata dia adalah Trisa Namun pakaiannya, cara berbicaranya dan gerak tubuhnya sangat berbeda jika dibandingkan beberapa jam yang lalu Bahkan saat disapa oleh dokter Lightman Trisa seperti tidak mengenalinya Dokter Lightman lalu bertanya siapa wanita tersebut Ia menjawab bahwa namanya adalah Jesse Di momen ini dokter Lightman sadar bahwa Trisa memiliki kepribadian ganda Dokter Lightman pun mengajak Trisa ke kantor untuk diwawancarai lagi Di sana mereka melihat rekaman 4 jam yang lalu sebelum Trisa pergi dari ruangan tersebut Terlihat gerak tubuh Trisa berubah secara signifikan Ini adalah detik-detik saat Jesse mengambil alih tubuh Trisa Locker juga menemukan sebuah fakta bahwa jika dilihat dari cara Trisa dan Jesse menulis Mereka seperti dua orang yang benar-benar berbeda Dokter Foster sangat terkejut mengetahui fakta ini Ia kemudian menjelaskan penglihatan supranatural Trisa Kemungkinan adalah penglihatan asli yang dialami saat tubuhnya dikuasai oleh kepribadian yang lain Dengan begitu bisa saja salah satu kepribadian di tubuh Trisa Telah menyaksikan sebuah kejadian pembunuhan Atau malah kepribadiannya itu sendirilah yang melakukan pembunuhan itu Dokter Foster merasa tubuh wanita ini memiliki lebih dari dua kepribadian Dokter Foster pun kemudian mencoba menggali lebih jauh dengan menggunakan teknik hipnosis Hipnosis adalah sebuah praktik psikologis yang sering digunakan untuk membanti seseorang mengatasi kondisi tertentu Prosesnya melibatkan sugesti untuk membuat pikiran rileks Terus bedanya apa hipnosis dengan hipnotis? Nah kami juga baru tahu nih Menurut detikhealth.com Hipnosis adalah prosesnya sedangkan hipnotis adalah orang yang melakukan proses tersebut Oke lanjut lagi ke alur ceritanya Dokter Foster memulai hipnosis kepada Jenny Saat Jenny sudah rileks, ia menyebutkan seseorang bernama Gavin Namun ketika diminta untuk menjelaskan siapa gerangan si Gavin itu Jenny menolaknya Dokter Foster meminta agar Jenny keluar dari tubuh itu dan digantikan dengan Trisa Dalam sekejap, kepribadian Jenny pun berubah menjadi Trisa Trisa kemudian menyebutkan satu nama lagi yaitu RJ RJ adalah salah satu kepribadian di tubuh Trisa yang merupakan seorang laki-laki kuat Namun RJ tidak bisa berbicara RJ adalah sosok yang melindungi semua kepribadian yang ada di tubuh Trisa Saat dokter Foster meminta Trisa untuk menutup matanya Tiba-tiba wanita itu terbangun dan mulai berontak Sambil menangis ia berkata bahwa namanya adalah Sopi Dan Sopi adalah kepribadian utama di tubuh wanita itu Hmm, jadi di dalam tubuh wanita ini terdapat empat kepribadian Yang pertama, Trisa seorang mahasiswa fakultas hukum Yang kedua, Jenny seorang kupu-kupu malam Yang ketiga, RJ seorang pria kuat namun tidak bisa berbicara Dan yang terakhir, Sopi Sopi menjelaskan bahwa Gavin adalah adiknya Mereka bertiga kemudian menemui Gavin di rumahnya Gavin menjelaskan ke dokter Lightman bahwa ketika Sopi berusia 13 tahun Kakeknya melakukan tindakan yang jahat kepada Sopi Tak selang beberapa lama setelah kejadian tersebut Munculah kepribadian lain dalam diri Sopi Saat Sopi berkeliling di rumah itu Ia melihat sebuah cermin yang pecah Dokter Foster bertanya apakah ada sesuatu yang Sopi ingat Terlihat Gavin menahan nafasnya Micro expression ini menunjukkan tiga hal Pertama, orang tersebut sedang marah Kedua, orang itu sedang merasa tegang Atau ketiga, orang tersebut sedang menyembunyikan sesuatu Dan saat dokter Lightman menginjak salah satu lantai kayu Gavin menghela nafasnya Dokter Lightman lalu membuka lantai tersebut Dan menemukan sebuah dompet yang berlumuran darah Dompet tersebut adalah milik seorang pria kaya Bernama Kyle Enroe Dokter Lightman mendatangi rumah Kyle Dengan berpura-pura ingin membeli mobilnya Saat sampai di rumah itu Dokter Lightman disambut oleh istri Kyle Saat Kyle keluar dari rumahnya Dokter Lightman langsung menunjukkan dompet tersebut Dan menjelaskan bahwa dompet ini Adalah barang bukti kasus pembunuhan Sontak saja, hal ini membuat Kyle sangat terkejut Dari micro expressionnya Dokter Lightman sadar bahwa keterkejutan Kyle muncul Karena memang ia tidak tahu apa-apa di kasus ini Kyle juga menjelaskan bahwa malam itu Ia dirampok oleh dua orang kupu-kupu malam Ketika dokter Lightman ingin meninggalkan rumah tersebut Istri Kyle pun muncul Dengan sangat santai Dokter Lightman memberitahu bahwa Kyle adalah suami yang suka bercinta Dengan kupu-kupu malam tanpa menggunakan alat pelindung Dan dokter Lightman menyarankan agar Istri Kyle melakukan medical check up Di kantor The Lightman Group Dokter Foster dan dokter Lightman mulai memikirkan Teori kemungkinan yang terjadi dalam kasus ini Dokter Foster berkata saat kejadian Jesse sedang ketakutan Sehingga RJ muncul untuk melindunginya Setelah itu RJ memperlihatkan penggalan kejadian tersebut Kepada Trisa Oleh sebab itu saat ini yang sebenarnya melihat kejadian tersebut Adalah RJ Mereka harus mencari keterangan dari sosok RJ tersebut Di sebuah ruangan Sopi menjelaskan bahwa ia sangat terganggu Dengan kepribadian lain yang ia miliki Sopi sangat berharap suatu saat nanti kehidupannya bisa normal kembali Tak selang beberapa lama Emily masuk ke ruangan Dan pembicaraan itu pun terhenti Di kesempatan ini dokter Lightman ingin memberitahu Emily Bahwa ia akan diajak ibunya untuk pindah ke Chicago Namun tiba-tiba Raymond datang Ia memberi kabar bahwa polisi menemukan tubuh seorang kupu-kupu malam bernama Amber Dan pihak berwenang sedang dalam perjalanan menuju ke kantor The Lightman Group Karena hal ini dokter Lightman pun membatalkan niatnya untuk memberitahu Emily Kemudian dengan tergesa-gesa Dokter Lightman mengajak Sopi ke ruangannya Dokter Lightman mengunci pintu dan menyuruh Sopi membuka pakaiannya Sopi sangat kaget mendengar permintaan itu Di luar ruangan orang-orang menjadi sangat panik Dokter Lightman memaksa Sopi sambil mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar Dan tiba-tiba Sosok RJ pun muncul lalu memukul Dokter Lightman hingga membuatnya tersungkur Di saat yang bersamaan pihak kepolisian berhasil masuk Dokter Lightman meminta RJ untuk mengatakan siapa pelaku kejahatan tersebut Namun RJ hanya dia membisu Dokter Foster lalu mengingatkan Dokter Lightman bahwa sosok RJ memang tidak bisa berbicara Di dalam mobil polisi Dokter Lightman menjelaskan kepada RJ bahwa ia ingin membantu Sopi Dan Dokter Lightman meminta RJ agar memperlihatkan kejadian itu secara utuh kepada Trisa Beberapa saat kemudian Trisa muncul dan berkata bahwa ia sudah tahu siapa pelaku kejahatan ini Apakah kalian bisa menabak siapa pelakunya? Dokter Lightman lalu mengirim kepribadian Sopi ke dalam hotel Pertanyaannya adalah kenapa Sopi? Kenapa tidak Jesse saja yang seorang kupu-kupu malam itu? Dokter Lightman menjelaskan bahwa Sopi adalah kepribadian utama Dan Sopi adalah orang yang jujur Berbeda dengan Jesse yang seorang kupu-kupu malam Biasanya kupu-kupu malam terbiasa hidup dalam kebohongan Dokter Lightman mengarahkan Sopi dengan menggunakan mikrofon Ternyata pelaku tindakan pembunuhan itu adalah si pria resepsionis bernama Trane Dengan sangat gugup Sopi berpura-pura bahwa di dompet kail terdapat sidik jari Trane Sopi memaksa Trane untuk memberinya uang tutup mulut Mendengar hal ini Trane pun menjadi sangat kesal Melihat respon yang dikeluarkan Trane, Sopi pun terlihat sangat ketakutan Di luar hotel, Dokter Lightman mencoba menenangkan Sopi Karena jika ketakutannya semakin tinggi Otomatis RG akan mengambil alih tubuh wanita itu Dan semua rencana Dokter Lightman menjadi sia-sia Keadaan pun semakin tegang Dokter Lightman terus menenangkan Sopi Mereka harus mendapatkan pengakuan dari Trane Agar bisa menjembloskannya ke penjara Hingga akhirnya Trane berkata bahwa ia sangat kesal Karena Jesse dan Amber merampok kail di hotel miliknya Karena hal itulah Trane menghabisi nyawa Amber Mendengar pengakuan ini, pihak kepolisian pun langsung masuk ke dalam hotel Dan menangkap Trane si pria resepsionis Balik lagi ke kasus Pak Hakim Sesampainya di kantor, Dokter Lightman bertanya tentang hubungan Hakim Simon dengan wanita bernama Nicole Pak Hakim kemudian menjelaskan bahwa saat itu ia masih sangat muda Ia mengaku bersalah karena telah memiliki perasaan kepada orang yang terlibat langsung dalam kasus yang ia tangani Hakim Simon sadar hal itu tidaklah etis Namun ia memastikan bahwa hanya sekali saja mencium Nicole saat di ruang kerjanya Dan keputusan yang diambilnya tidak ada hubungan dengan skandal tersebut Dengan penuh penyesalan, Hakim Simon juga berkata bahwa ia akan mengundurkan diri dari pencalonan Hakim Mahkamah Agung Mendengar hal itu, Torres meminta Pak Hakim untuk mengurungkan niatnya Karena menurut Torres, kesalahan Hakim Simon dilakukan saat masih muda Kini, Torres malah mendukung Pak Simon untuk menjadi Hakim Mahkamah Agung Setelah Hakim Simon pergi, Torres memprotes Dr. Lightman karena ia merasa belum siap dalam menangani kasus penilaian seperti ini Apalagi penilaian ini berhubungan langsung dengan pihak kepresidenan Dr. Lightman lalu bertanya, siapa sosok diri Torres sebenarnya? Torres tidak bisa menjawab pertanyaan itu Dr. Lightman menjelaskan bahwa Torres adalah seorang ahli terkemuka di dunia dalam hal penipuan Namun jika di pikiran Torres masih merasa bahwa ia adalah seorang petugas security bandara Maka selamanya Torres akan merasa tidak siap Dr. Lightman meminta Torres untuk terus melangkah menatap ke depan Kemudian Dr. Lightman menghampiri Zoe mantan istrinya Dr. Lightman memberikan uang yang sangat banyak kepadanya dengan tujuan agar Zoe bisa mengembangkan bisnisnya di Chicago Walaupun sudah berpisah, Dr. Lightman tetap mendukung penuh mantan istrinya tersebut Dan episode 1 pun berakhir Apakah kalian mendapatkan banyak pelajaran di episode ini? Tulis di kolom komentar And please don't forget to like, comment, and scare cap Saya Iqba, sampai jumpa di episode Light to Me berikutnya Bye Semangat, semangat, ok, ok Semangat, semangat, ok Sampai jumpa di video selanjutnya